salam damai sejahtera kali ini akan dibahas mujizat ekaristi yang terjadi di Italia posti kudus yang telah dimuliakan menolong tiga kota dari kebakaran serangan musuh dan bencana banjir mujizat ekaristi dronero mujizat ini terjadi tahun 1631 diawali oleh seorang gadis petani yang bodoh yang menyalakan api ditumpukan jerami yang akibatkan kebakaran besar yang merembet kemana-mana keadaan menjadi semakin parah karena saat itu angin sangat kencang sehingga dengan cepat api menyebar hingga ke kota dronero kota dronero terancam rata karena amukan api yang tidak terpadamkan setiap upaya untuk memadamkan api terbukti sia-sia yang terjadi sebaliknya api semakin membesar syukur saat itu ada seorang biarawan kapusin yaitu mauris deceva yang diilhami oleh imannya yang besar pada sakramen maha kudus dia percaya akan kuasa Tuhan yang hadir dalam hosti kudus biarawan ini meminta bantuan kuasa Tuhan dan berharap Yesus yang hadir secara nyata dalam hosti kudus menyatakan kuasanya biarawan ini mengorganisir prosesi sakramen maha kudus dan meminta semua warga kota ikut mauris deceva mengambil monstran yang berisi hosti kudus roti yang sudah dikonsekrasi dari gereja Santa Brigita dan melakukan prosesi sakramen maha kudus semua yang ikut prosesi larut dalam doa berharap Tuhan turun tangan menolong kota dronero arak-arakan berjalan menuju tempat api berkobar saat sakramen maha kudus tiba secara ajaib api meredah dan segera padam Tuhan yang mereka imani hadir dalam hosti kudus memberi pertolongan peristiwa ini membuat keyakinan umat akan kebenaran iman kalau hosti kudus itu sungguh-sungguh adalah tubuh Kristus peristiwa ajaib ini jelaskan secara terperinci di ukiran batu gereja kecil Santa Brigita kota dronero di hari korpus Kristi warga dronero melakukan prosesi tahunan dengan sakramen maha kudus untuk menghidupkan kenangan akan keajaiban ini jika Tuhan yang hadir dalam hosti kudus sanggup padamkan amukan api hal yang sama bisa terjadi dalam hidup kita jika kita mengimani sungguh-sungguh seperti iman biarawan kapusin mauris deceva masih ada dua mujizat ekaristi mujizat tentang kuasa hosti kudus yang selamatkan kota-kota di Italia tapi sebelum kita lanjut yang belum subscribe channel ini di subscribe ya yang mau like, share, dan komentari di peserahkan yang mau dapat informasi video-video kami selanjutnya hidupkan lonceng kita lanjut untuk mujizat yang kedua Mujizat Ekaristi Asisi Kali ini Tuhan datangkan keajaiban saat seorang pangeran Jerman menyerang kota Asisi Pangeran Frederick II dari Swabia katanya dilahirkan di Asisi dan dibaptis di gereja San Rufino Paus saat itu perlakukan pangeran Jerman ini dengan sangat baik dan memberi dia berbagai fasilitas untuk keamanan dan kenyamanannya di Italia tapi saat pangeran ini telah dewasa dia malah membalas kebaikan Paus dengan melawan Paus dan gereja Katolik tiba-tiba pangeran ini menyatakan perang dengan keinginan memiliki kerajaan yang akan menyebar dari Asisi hingga ke Sisilia untuk memenuhi keinginannya ini ia merekrut sekelompok tentara bayaran yang adalah orang-orang timur tengah yang saat itu dinamakan orang-orang Saracen Biara San Damiano berada di pinggiran kota Asisi yang merupakan tempat yang akan lebih dahulu dikuasai mengetahui biara itu didiami sekelompok biarawati membuat hal ini menarik untuk tentara bayaran pangeran itu karena mereka membenci orang-orang Kristen saat mereka mengepung biara San Damiano pemimpin biara Santa Clara sedang sakit di tempat tidur kejadian ini terjadi 12 tahun sebelum Santa Clara meninggal para suster yang merasa lemah dan tidak berdaya menghadapi serangan tentara-tentara itu bergegas menghapiri Santa Clara mereka panik dan terus menerus menangis mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan sekeliling biara telah dikepung mereka bertanya-tanya apakah Santa Clara bisa melindungi mereka dari serangan ini apalagi ada suster yang berlari ke ruangan dalam melaporkan kalau dia melihat sudah ada tentara di ladang dekat biara dalam keadaan yang menakutkan Santa Clara sebagai kepala biara bertindak turun tangan sekalipun lagi sakit dan harus ada dua suster yang bantu dia untuk bangun dari tempat tidur dan berjalan Santa Clara pergi ke kapal kecil karena siapa lagi yang dapat menolong mereka selain Tuhan dalam kelemahan mereka sebagai perempuan masih ada Tuhan kekuatan yang bisa diharapkan karena kepercayaan yang besar akan kehadiran nyata Yesus dalam hosti kudus Santa Clara yakin Yesus yang saat itu bersama mereka dalam rupa roti sanggup menolong mereka Santa Clara mengambil sebuah monstran yang berisi sakramen maha kudus dia memegangnya di tangannya serta menunduk kepalanya sebagai sujud hormat pada Tuhan yang hadir dia berdoa mohon pada Tuhan Santa Clara berjalan ke jendela besar yang terbuka menghadap ke halaman besar dan menghadap ke bawah sambil mengangkat monstran beserta sakramen maha kudus dia memohon pada Tuhan lindungi Tuhan hamba-hambamu ini yang sekarang ini tidak bisa saya lindungi sendiri tiba-tiba ada suara yang sangat manis seperti suara anak kecil menjawab aku akan selalu menjagamu kemudian Santa Clara melanjutkan doanya ya Tuhan lindungi juga sesukamu kota kami asisi cintailah kota ini sebagaimana cintamu pada kami suara kecil itu menjawab juga itu semua harus melalui penderitaan tetapi kota itu akan dipertahankan oleh perlindunganku mendapat kekuatan dari Tuhan lewat suara itu Santa Clara menoleh ke para suster yang ia cintai yang lagi panik dan ketakutan karena serangan dari orang-orang saracen yang menakutkan dia berkata saya menjamin keselamatanmu putri-putriku kalian tidak akan menderita kejahatan apapun yang perlu kita lakukan adalah kita harus memiliki iman di dalam Kristus dengan percaya pada pertolongan Tuhan Santa Clara mengangkat tinggi-tinggi monstran yang telah bersemayam hosti kudus dia mengangkat tinggi-tinggi di udara saat itu saat tubuh Tuhan ditinggikan dan dimuliakan saat itu juga pasukan tentara yang telah berada di halaman biara membeku dan balik mereka ketakutan mereka menatap Santa Clara dan melihat monstran serta tubuh Kristus yang ditinggikan pasukan tentara panik dan ketakutan seolah-olah mereka dapat melihat Tuhan yang ada beserta Santa Clara dan para suster para tentara berbalik dan melarikan diri dari biarasan Damiano Santa Clara dan para suster semuanya selamat Santa Clara mengingatkan para suster yang mendengar suara Tuhan sewaktu dia berdoa dia mengatakan pada mereka berhati-hatilah untuk tidak memberitahu siapapun tentang suara itu selama saya masih hidup putri-putri tersayangku keesokan hari warga kota Asisi heran tentara bayaran itu tidak datang menyerang kota mereka padahal mereka tahu pasukan penyerang telah berada di perbatasan kota mereka bersuka cita karena pangeran Frederick yang mau menjajah kota Asisi pasukannya tidak pernah bisa menuduki kota itu semua karena iman Santa Clara dan para suster yang andalkan Tuhan mereka yang percaya akan kehadiran Tuhan dalam hosti kudus apakah kita sungguh percaya akan kehadiran Yesus dalam hosti kudus? bagaimana keadaan kita jika alami masalah yang tidak bisa kita atasi? adakah kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengakui ketidakberdayaan kita dan mengakui kemahakuasaan Tuhan yang sanggup menolong kita? sudahkah kita mendapat pertolongan dari Tuhan? jika ada, ceritakan di kolom komentar ya supaya bisa jadi berkat untuk yang lain dan semakin menguatkan iman kita mari kita meneladani Santa Clara untuk andalkan Tuhan dalam setiap masalah kita libatkan Tuhan untuk bantu kita dan percaya dia akan menolong kita di waktu yang tepat kita lanjut ke Mujisat Ekaristi ketiga Mujisat Ekaristi Kanosio Mujisat ini terjadi tahun 1630 keajaiban yang selamatkan kota Kanosio dari banjir dan pengaruh Calvinis yang membuat sebagian penduduk kota ini berkurang imannya salah satunya tidak lagi beriman pada Sakramen Maha Kudus kalau Tuhan benar-benar hadir secara nyata dalam roti perjamuan yang telah dikonsekrasi dan banyak pertobatan dari mereka yang menyaksikan Mujisat Ekaristi ini mengembalikan kota Kanosio pada iman Katolik Kanosio adalah desa di wilayah Falmaira keuskupan Saludso keajaiban terjadi tahun 1630 sehari setelah Hari Raya Korpus Kristi karena curah hujan yang begitu lebat terjadi air sungai meluap dan akibatkan banjir banjir yang deras dan kuat sehingga beberapa batu besar terlepas dari gunung yang mengancam akan menghancurkan lembah dan kota kecil Kanosio dengan membunyikan lonceng gereja Pastor Reynardi yang adalah pastor paroki kota itu mengumumkan agar penduduk kota itu berdoa agar Tuhan menghentikan banjir Pastor memimpin doa dan berdoa dengan sungguh-sungguh pada Tuhan berjanji jika kota Kanosio bisa terhindar dari kancuran akibat banjir semua penduduk akan merayakan Pesta Tahunan Korpus Kristi untuk selama-lamanya karena pastor sadar bencana ini adalah teguran Tuhan atas kota Kanosio karena iman mereka telah dingin dan tidak menghormati kehadiran nyata Yesus dalam hosti kudus Tuhan menegur kota ini dengan bencana banjir dan kehancuran karena batu-batu besar yang mulai berjatuhan menuju kota Pastor Reynardi kemudian menempatkan hosti kudus dalam monstran dan bersama beberapa umat mereka melakukan prosesi menuju banjir yang sementara mengamuk mereka berdoa mohon pengampunan Tuhan dengan berdoa miserere masmur 51 masmurnya seperti ini kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku aku senantiasa bergumul dengan dosaku terhadap engkau terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat sudah ternyata engkau adil dalam putusanmu bersih dalam penghakimanmu biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku hapuskanlah segala kesalahanku jadikanlah hatiku tahir ya Allah dan perbaharilah batinku dengan roh yang teguh janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu dan lengkapilah aku dengan roh yang rela maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu setelah sampai di daerah banjir pastor memberkati air yang sementara mengamuk tiba-tiba hujan segera berhenti dan air banjir tidak tambah meninggi melainkan perlahan-lahan mulai surut kejadian ini membangkitkan kembali iman umat kanosio mereka yang sebelumnya tidak lagi percaya pada iman katolik dan meragukan kehadiran Yesus dalam roti perjamuan yang telah dikonsekrasi kembali ke gereja katolik karena Tuhan telah menugur kota itu yang tidak merayakan hari korpus kristi dan kota itu terancam musnah oleh batu besar yang berjatuhan karena belas kasihan Tuhan yang mendengar doa pastor dan beberapa umat yang berseru-seru dalam arak-arakan selama banjir mengamuk dengan sakramen maha kudus sehingga kota kecil ini diselamatkan kota itu pun kembali memuliakan Yesus dalam sakramen maha kudus dalam pesta selama oktav korpus kristi untuk memperingati menggisat yang telah menolong mereka setiap tahun janji pastor untuk merayakan ditepati hingga sekarang ini tapi sayang sekali banyak dokumen yang membuktikan keajaiban ekaristi ini disimpan di arsip paroki telah musnah terbakar di abad 17 saat perang antara Perancis dan Sepanyol yang tersisa adalah salinan yang menggambarkan peristiwa mojisat dan yang ditinggalkan pastor yang jadi saksi atas apa yang telah terjadi itu demikian tiga kisah mojisat di tiga kota yang selamat karena pertolongan Tuhan lewat sakramen maha kudus dimana dia Tuhan benar-benar hadil dalam roti yang kita yakini sebagai tubuh kristus roti perjamuan itu bukan lambang atau simbol tubuh kristus roti itu benar-benar menjadi tubuh kristus Tuhan berulang-ulang menyertai iman umat katolik ini dengan tanda-tanda dan mojisat ekaristi untuk meneguhi meneguhkan apa yang diajar gereja katolik itu adalah benar berbahagialah kita yang tidak membutuhkan mujisat tapi kita yakin dan percaya kosti kudus itu benar adalah tubuh Tuhan cerita-cerita kesaksian mujisat ekaristi ini untuk mewartakan kabar kebenaran ini agar dunia tahu akan kebenaran ini sehingga mereka yang tidak percaya satu waktu akan percaya oleh sebab itu lanjutkan bagikan video ini kepada sanak saudaramu sebagai tanda ikut ambil bagian mewartakan kebesaran kasih dan kuasa Tuhan yang bekerja dalam gerejanya yang belum subscribe channel ini jangan lupa di subscribe ya yang ingin mendapat informasi video kami selanjutnya hidupkan lonceng terima kasih Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati